Pemirsa petugas Damkar yang sedang memadamkan api mendapati seorang lansia meninggal dunia akibat luka bakar saat membakar sampah. Jenazahnya didapati tak jauh dari kebakaran lahan di Kulon Progo, Yogyakarta. Petugas Damkar dikejutkan dengan jenazah seorang pria lansia saat berupaya padamkan api yang membakar lahan tak jauh dari permukiman di Kulon Progo, Yogyakarta. Kala itu mereka curiga dengan bau hangus yang tak jauh dari kebakaran lahan. Ternyata terdapat tubuh laki-laki yang teridentifikasi bernama Kawiyo. Diperkirakan dirinya meninggal dunia ketika sedang membakar sampah di lahan pekarangan dengan luka bakar mencapai 70 persen. Diduga api pembakaran sampah merembet hingga membuatnya panik lalu terjatuh ke dalam parit dan menyambar tubuh korban. Peninggal karena jatuh, terus panik karena ada api yang besar, terus jatuh, terus terhadapkan diri, terus kebakaran. Jadi biasanya korban sedang membakar sampah. Korban sedang membakar sampah. Jasad pria lansia ini selanjutnya dibawa petugas PMI Kulon Progo menuju rumah duka untuk dimakamkan. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!